Pagi menjelang siang di kota Yogyakarta berhati nyaman Suasana kota Yogyakarta hari ini ya Pukul 9 pagi ini Kerimis mengandung, eh kerimis mengundang Kerimis mengundang Eh Bang Saya kira nggak ikut ya kemarin Kemarin nggak ikut saya kira Turun di mana kemarin Keluarga ya, di situ ya Oh di apa Rembun Rembun ya, Bumen Bang, cerita sedikit Bang Yang kemarin itu Bang Saya tuh nggak nyangka ya Bang Regar itu sakit Seperti itu nggak nyangka Karena dari sini kan kayaknya sehat-sehat aja Itu kemarin pas dari sini itu perjalanan itu mengeluh sakit nggak? Nggak mengeluh sakit Cuman udah di pekan baru, di pekan baru Iya, di pekan baru Batuk dia Iya Batuk itu maksudnya gimana masuk batuk? Batuk-batuk juga baru Batuk-batuk aja ya? Tapi nggak keluar darah itu Keluar darah? Iya Oh, darah juga Batuk darah Jadi di pekan baru itu ya? Iya, di pekan baru mulai kan Ganti timai kan Tapi cuma sering-sering terhadap ya Nah Tiba datang batuknya Lain ntar hilang lagi Oh gitu ya Sempat ada di kolom komentar itu ada yang komentar Di pekan baru itu minta ganti sopir 2 gitu katanya Iya Digantikan Kita kan bawa penumpang kita tarik celaka Iya benar Nah, kita kan bawa penumpang-penumpang Nah, dia masuk Maksudnya nanti Belang bawa kemampuan kan Iya, iya, iya Digantikan Dan sampai Medan Langsung ke dokter? Enggak, ini Medan sihatnya dia Oh Cuman Bawa aja ngepok kampung Ngegerobat Tapi abang ikut juga ke kampung? Iya, ikut sampai dia Oh Iya, iya Terus Waktu itu dibawa ke rumah sakit Mana Medika itu mana? Medika Iya Di situ kan Itu penanganan dokter langsung Harus opnam gitu Nah, jam lima kan masuk rumah sakit Iya kan jam lima sore Abang juga disitu kan? Nah, bang regar Bang regar Ngeluh ke abang Ngomong apa? Istilahnya Saya sakit Dada atau apa Nyeri Nah, teman-teman itu aja Teman itu aja Teman itu aja Teman itu aja Teman itu kalau kami rumah sakit Sihatnya dia Ceritanya lagi Tidak ada kalau Terasa sakit Itu ya Kadang tiba-tiba aja datang Kadang kalau dia tiba-tiba datang Tapi kan dia Tidak ada pesan ikan aja Nah, pesanan dia Tidak tahu lagi aku Dik katanya Terasa kalau Masih panjang Tidak ada Medik itu Kalau mau di Sudah kebaik Ya Kadangnya Teman itu aja Gitu ya Pesan bang regar itu ya Kalau Masih dipak Tidak tahu Kalau Masih dipak Orang itu Mau gimana lagi Iya Iya Dan saat itu Pak Menjerit Dalam arti menjerit Aduh atau Aduh sakit Aduh sakit Tidak tahu Dia Lepaslah tangannya Dari barang Oh itu pegang Badan abang itu Iya Dia yang Bukar Kembali bisa Dibinikan Oh Menjerit Innalillahi Innalillahi Rojibun Semua yang dirawat Disitu Enggak Sangka orang itu Dibinikan Sangka orang itu Yang semua Dibinikan Tapi disitu Waktu itu Ada keluarga juga Ada Aku Sama Ketapaknya Sama kakaknya Yang semalam Yang ikut disini Oh Yang menemukan Anaknya yang Apa itu Sudah Sudah ya Kita semua disini Enggak nyangka lho bang Dalam arti Bang Rekar Disini Baik-baik saja Ya cuman itu tadi Kita kemarin Cuman gelagatnya Cuman waktu terakhir Dari sini itu Gelagatnya Aneh aja Biasanya kita duduk bareng Di bawah bohon ketapang Yang rindang itu Ada makanan Kita duduk bareng Kemarin Pas waktu terakhir disini Cuman lewat Ambil makanan Langsung ke belakang Begitu juga Keluar Ambil makanan Masuk ke warung Enggak ngumpul Sama kita Itu yang Kemarin itu Kok aneh Gitu loh Cuman di malam Itu lagi Yang pertama Kalau mobil berhenti Malah kumat Tapi Bang Rekar Termasuk apa ya Inseng atau feelingnya itu Harus mati trip Itu loh Yang saya salut Di Medan kami kan Udah mau memang Istirahat Iya Kalau diberobat Jadi Dia minta Termisi sama tokenya Mau diserapkan mobil Datang tokenya Gak usah Padahal kita cari Pertarikan dari kampung Berobat Gak usah Dijatikan Bukan aja mobilnya Jadi Tidak boleh diserapkan Orang lainnya Cuman 2-3 hari Istirahat aja di kampung Gitu ya Dan waktu itu Jam 2 pagi Ya itu ya Meninggalnya Malam Jam 2 Dini hari Nah ini berangkat dari Medan Naik atas Kapal Di Bogor Campung Campung Pagi Sore ke rumah sakit Ada ikutnya gitu Yang kerjanya ke rumah sakit Nah kita rencana aja Ganti Eh kita Apa aja Apa temannya Infus Infus dulu Biar nanti ke rumah sakit Udah kita ngeronsen Capanya Ya Infus lah Di rumahnya satu hari Tidak bang Itu Sudah sempat ronsen Belum Belum Cuman sampai kami di Medan Eh di Cidipuan Infus dulu dia di rumah Oh Biar enak nanti Nengaknya bagian dalam Iya 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 Dan pagi itu juga Langsung dibawa Ke rumah duka Ya itu ya Ke rumah Iya Jadi Besok paginya Nah Kita sehat ya Memang waktu di Lompisi ya Nah kita kan Buat busi aja Di dalam Ngorong sini Biar tenang Iya Sorenya lagi Ngorong Tapi waktu itu Pagi itu kan Setelah Meninggal Langsung dibawa ke kampung ya Itu ya Ke rumah Rumah Bang Rekar ya Nah Disitu kan kemarin Pak Ketua kan dapet telepon Dari Pak Samsul Pak Samsul Eh Pak Ketua Sampai telepon nomornya Bang Rekar Oh Yang jawab juga abang Iya Karena kan di Rumah 1 itu Tentang HPnya Aku 22 Nah itu juga Aku tak bisa buat Lama-lama Kalau ada telepon Bang Kan apa-apa Kasihkan sama kawan Iya Iya Semuanya kaget Loh bang Itu bang Kru-kru L Semuanya kaget Khususnya trip Jogja Waduh Masa sih Masa sih Sampai banyak Yang telepon ke HP Pak Ketua HP saya Aku aja Yang jalan Sangat sangka Gitu Jadi bilangnya lagi Sangat berpisah Sama dia Kakaknya tuh Masih jadi Kita pergi Maka Semarang Karena anak Kakaknya Jilang Mau pergi Jilidah juga Maka Jilidah Sekarang hanya bisa Mendoakan Untuk Bang Rekar Semoga Bang Rekar Tenang Di alam sana Mendapatkan tempat Yang terbaik Di sisi Allah S.W.T Di lapangan kuburnya Dan Semoga Keluarga yang Ditinggalkan Diberikan ketabahan Ya Bang Dan seperti Abang juga harus Bagaimanapun Bang Rekar Boleh dibilang Banyak jasanya Untuk Abang Gitu kan Dan pesan Bang Rekar Jaga mobil Baik-baik Terima kasih ya Bang Atas ceritanya Dan Doa terbaik Untuk kita semuanya Dan untuk Bang Rekar Al-Mahrum Bang Rekar Semoga Husnul Khotimah Amin Bila dari kalian Suka dengan video saya Silahkan like dan subscribe Tetap semangat Jangan lupa Sholat berbagi dan Berkarya Dari kota Yogyakarta Berhati nyaman Horat